Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di Andegreson channel jadi di video kali ini seperti biasa segmen analisa pagi kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin teman-teman hari ini kita berada di tanggal 18 April 2024 teman-teman aku baru aja dengar dengar kabar ya beberapa kabar yang kurang mengenakan yang pertama di panamnya di Sulawesi Utara teman-teman ada erupsi gunung berapi jadi stay safe ya bagi teman-teman belakangan ini memang banyak sekali ada bencana kemudian di Dubai juga ini ada apa namanya banjir besar yang rame banget di sosial media teman-teman jadi Dubai kebanjiran jadi buat teman-teman TKI yang ada di sana atau yang sedang berlibur di sana tetap stay safe dan juga di Timur Tengah masih belum selesai ada perang ya jadi ya semoga kita semua selalu diberikan keselamatan teman-teman di perdagangan dan hari ini akan ada beberapa rilis data penting lagi dari market ya jadi akan ada FOMC member dari Bowman yang akan speech membahas tentang gimana sih kondisi dari inflasi dan perekonomian saat ini kemudian juga akan ada data soal inisial jobless claim dari Amerika Serikat kemudian dilanjutkan oleh Philadelphia Fed Manufacturing lalu akan ada penjualan rumah lama dari Amerika Serikat beberapa data ini mungkin akan memberikan impact terhadap penguatan atau penurunan dari dolar jadi lebih ke indeks dolarnya sementara di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data salah satunya adalah data inflasi CPI and PPI dari Inggris dilihat dari datanya inflasi mengalami penurunan tapi penurunannya ini masih belum sesuai dengan ekspektasi kemudian dari Uni Eropa kurang lebih sama ya inflasi berhasil mengalami penurunan tapi penurunan yang terjadi ini udah lumayan bagus teman-teman kemarin juga ada data soal crude oil inventory dari Amerika Serikat dimana terjadi pelemahan sedikit terhadap US dollar nya disebabkan karena harga minyak ya itu beberapa data teman-teman nah sekalian teman-teman ini ada event dari toko crypto mungkin ada teman-teman yang pakai aplikasi toko crypto untuk trading ya atau investasi jadi ada event libur lebaran bersama PHR cashback jadi ini ada cashback yang kalian bisa menangin teman-teman periodanya mulai dari 4 April sampai 25 April jadi mumpung belum terlambat teman-teman bisa untuk ngikutin event ini dan melakukan deposit ya minimalnya itu satu juta rupiah dan berlaku kelipatannya depositnya bisa dengan Bitcoin ataupun IDR ya jadi teman-teman tinggal lakukan deposit dan yang paling besar yang paling banyak jumlah depositnya kalian berpeluang untuk memperoleh rewardnya jangan lupa untuk klik di sini untuk melakukan pendaptaran untuk eventnya ini teman-teman jadi event ini untuk semua pengguna toko crypto ya jadi di sini teman-teman tidak diminta untuk trading cuma buat deposit aja ya kalau pakai IDR ya udah taruh aja di stablecoin kalau kalian lihat marketnya turun ya enggak masalah sih teman-teman tapi at least teman-teman berpeluang untuk mendapatkan tambahan amunisi lebih kalau teman-teman punya ataupun teman-teman bisa mencapai top 100 sebagai pemenangnya jadi untuk informasi lebih lanjut aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini jadi toko crypto adalah exchange yang sudah regulasi di Indonesia jadi udah terbukti aman ya teman-teman sampai sekarang itu jadi yang mau pakai topo crypto bisa langsung daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini jadi sekalian teman-teman posisi dari market saat ini lagi harap-harap cemas terkait dengan kondisi inflasi yang masih lumayan tinggi kalau kita perhatikan dari fear and greed di market US itu saat ini kita lagi dalam posisi yang fear teman-teman dimana saham-saham di Amerika Serikat di Eropa di China kemudian juga di Afrika bahkan di beberapa negara Eropa juga mengalami fase penurunan teman-teman disebabkan karena kondisi dari perekonomian yang dianggap masih kurang begitu kondusif untuk saat ini suku bunga masih tinggi kemudian ada beberapa perang yang terjadi sehingga menyebabkan impact terhadap harga energi dan ya beberapa narasi-narasi tersebut tentunya bikin market yang beresiko tinggi itu agak-agak kurang begitu aman teman-teman untuk saat ini dan Jerome Powell sendiri pun juga di pidato kemarin sudah mengatakan bahwa inflasi saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan kemungkinan mempertahankan suku bunga dan dengan posisi tinggi dalam jangka waktu yang agak panjang itu bisa menjadi pilihan teman-teman guna untuk apa namanya mempertahankan nih jangan sampai inflasi naik lagi kalau mereka naikin suku bunga rasa-rasanya sih belum ada kepikiran kesana tapi yang pasti dengan kondisi seperti ini sepertinya suku bunga masih akan ditahan sampai di akhir tahun ini dan ini tentu saja bukan berita yang bagus buat market-market ya jadi akan terjadi koreksi pada market dan tentunya teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi kemudian teman-teman dilihat dari data keiko ini adalah data dari kondisi apa namanya fiat money ya yang yang mana Korea Selatan won Korea Selatan itu sudah mampu melampaui di dolar US sebagai mata uang fiat yang paling memper yang paling banyak memperdagangkan aset kripto dari volume perdagangannya di bursa kalau kita perhatikan disini Korean won itu mencapai level 456 miliar rupiah sorry miliar dolar ya dan Amerika Serikat US dollar itu ada di poin 445 miliar US dollar jadi sudah dilampaui nih artinya dalam posisi sekarang ternyata perdagangan itu mayoritas dikuasai oleh won korea teman-teman jadi mata uang yang dipakai adalah won dan ini tentunya memberikan kita sebuah indikasi ada apa nih kenapa Korea bisa mencapai level transaksi yang setinggi itu kalau kita compare sama US dollar pasti ada sesuatu nih dari wills korea Bitcoin akan halving ya dalam dua dua hari kedepan teman-teman prediksinya itu ada di 20 April 2024 dua hari lagi dan jadi ini akan ada pengurangan blog dari pada Bitcoin ya dimana miners akan memperebutkan jumlah reward yang lebih sedikit teman-teman dan tentunya ini diharapkan merupakan narasi yang bagus karena memberikan impact kelangkaan terhadap harga dari Bitcoin kemudian dari US Court saat ini sudah memberikan izin untuk Gemini ini adalah platform yang sudah bangkrut teman-teman untuk melakukan penjualan aset mereka berupa Grayscale Bitcoin Trust atau Grayscale Bitcoin Share ya jadi ini adalah aset yang dimiliki oleh Gemini sebagai cadangan reserve mereka dimana akhirnya mereka bangkrut teman-teman salah satu Sify yang bangkrut dan mereka diberikan kewenangan nih saat ini kalau mereka mau untuk melakukan distribusi ya jadi diperbolehkan teman-teman untuk menjual beberapa aset yang mereka punya jadi Gemini sendiri sebenarnya bukan bangkrut ya tapi ini berhubungan sama Genesis jadi Genesis itu banyak yang invest ke Gemini dan dan Gemini sendiri tampaknya mengalami impact dari Genesis yang bisa dibilang udah mulai gonjang ganjing udah mulai komplek udah mulai mau collapse gitu teman-teman dan akhirnya Gemini diminta untuk oke kalian bisa jual beberapa reserve yang kalian punya buat melakukan penalangan untuk banyak investor jadi kurang lebih gitu jadi kasusnya Genesis dan Gemini ini sebenarnya sudah dibahas cukup lama atau sudah diberitakan cukup lama sejak 2023 kemarin dan ini berhubungan sama DCG ya Digital Currency Group teman-teman itu jadi akan ada potensial artinya penjualan dari Grayscale Bitcoin Shares sekitar 1,6 miliar USD kepada market kemudian berita datang dari beberapa game kayak Ragnarok dikabarkan akan berpartner sama Ronin Ronin ini salah satu penyedia wallet di market crypto teman-teman wallet web3 ya dan tentunya dengan Ragnarok join ke web3 ini bisa jadi ini sebuah integrasi yang bagus untuk gaming kedepannya Ragnarok salah satu game yang cukup populer dan akan tersedia atau bisa dikoneksikan dengan Ronin artinya penggunaan crypto di game berbasiskan web2 ini juga masih bakalan masif kedepannya wah ini bakalan menjadi berita yang bagus untuk market kemudian ada WLD Worldcoin Sam Altman akan meluncurkan proyek layer kedua yang mereka kasih nama world chain teman-teman dimana ini adalah layer kedua yang akan berfokus untuk meningkatkan ekosistem daripada world coin sendiri jadi ini proyek bakalan apa namanya dilakukan teman-teman kurang lebih di kuartal ketiga ya kuartal ketiga 2024 ini jadi ini bisa menjadi sebuah narasi yang bagus untuk world coin dalam hal developing untuk proyek layer kedua yang terbaru ini apalagi kemarin sudah ada Denkan upgrade yang mensupport banget banyak peningkatan pada jaringan ethereum jadi layer kedua bisa menjadi salah satu narasi yang positif kedepannya aku juga udah posting kok di komunitas telegram kemarin aku bilang atau aku kasih data ya terkait dengan crypto rank yang akhirnya mengumumkan ada tujuh ada tujuh naratif proyek koin yang paling menarik yaitu ada crypto ai memtoken rwa defy layer kedua kemudian p2p gaming dan juga depin ini adalah narasi-narasi yang teman-teman wajib untuk pantau untuk altcoin itu kemudian berita dari singapore sorry korea selatan japan singapore ini bakalan approve untuk bitcoin etf yang tentunya ini adalah sebuah penerusan dari hongkong yang sudah menjadi leading di asia terkait dengan peluncuran apa namanya approval atau memberikan izin terhadap produk bitcoin dan ethereum etf jadi akan diikutin negara-negara berikutnya yaitu korea selatan jepang dan juga singapura ini bisa menjadi adopsi yang sangat-sangat bagus untuk market di kawasan asia jadi permintaan terhadap bitcoin akan meningkat juga kemudian ada burstain ini salah satu analis teman-teman yang memprediksi bahwa bitcoin akan mengalami rally sampai 150 ribu US dollar ya setelah halving jadi ini adalah sebuah prediksi yang menurut saya cukup make sense kalau kita perhatikan dari cycles yang terjadi pada bitcoin saat ini bitcoin tengah mengalami koreksi menjelang halving dan kemungkinan masih akan lanjut koreksi dalam beberapa waktu ya meskipun halving sudah selesai teman-teman tapi itu adalah momentum terakhir buat kalian masuk karena kalau kita lihat secara historical setelah bitcoin menyelesaikan fase halvingnya trend bullish itu akan akan terjadi pada bitcoin dan tentunya ini bisa memberikan semacam impact terhadap harga dan juga peningkatan belum lagi ada adopsi dari beberapa hedge fund yang sudah approve terkait ETF spot bitcoin dan juga ada narasi terkait dengan penurunan suku bunga yang kita mungkin akan expect terjadi cukup masif di 2025 sehingga dana akan makin banyak masuk ke market terutama market-market yang berisiko ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus buat market crypto kemudian ini sedikit aja ada transfer yang terjadi ya dari wallet pribadi ke Binance teman-teman ini untuk untuk project RNDR atau render yang kemarin mengalami outflow yang lumayan signifikan sehingga menimbulkan impact dari selling pressure yang terjadi jadi memang kondisi dari market saat ini ya seperti itu adanya teman-teman bitcoin di pedagangkan dikisaran 61.800 dan bitcoin sudah breakdown dari symmetrical triangle saat ini pergerakan bitcoin cenderung mengarah ke level gap yang sudah aku sering kali sampaikan di video ini jadi ada potensial bitcoin ngetes area level 54.500 something ya sampai dengan 51.000 nya jadi 54.000 sampai 51.000 bisa teman-teman jaga sebagai area level support target yang akan kita capai dalam beberapa minggu ke depan apakah achieve atau enggak ya tidak tahu pasti tapi ya itu sementara adalah level yang kita bisa temukan saat ini bitcoin belum menunjukkan indikasi pembalikan arah sebenarnya meskipun terjadi koreksi wajar overall bitcoin hanya bergerak sideways tipis saja teman-teman yang keras sih memang bitcoin dominance yang kemarin mengalami lonjakan yang signifikan sehingga ini menekan banyak sekali altcoin altcoin mayoritas juga masih pada tertekan dan turun bahkan sudah ada banyak altcoin yang turun sampai 50% di perdagangan beberapa waktu ini kelestia salah satunya yang juga lumayan mengalami koreksi namun meskipun begitu ya sekali lagi menurut saya yang namanya koreksi pada market menjelang fase halving itu adalah fase-fase yang baik untuk teman-teman pertimbangkan karena ketika bitcoin sudah mengalami trend kenaikan berikutnya maka kita akan melihat kenaikan yang lumayan signifikan dan kemungkinan tidak akan mendapatkan lagi diskon-diskon yang besar teman-teman jadi adopsi kemarin dari banyak ETF perusahaan-perusahaan hedge fund tersebut merupakan sebuah katalis yang tidak bisa dipungkiri meningkatkan inflow yang terjadi pada bitcoin even saat ini bitcoin sudah mengalami koreksi pun bitcoin masih tetap strong kalau kita perhatikan jadi untuk saat ini secara teknikal level 54.000 berpotensi untuk dicapai namun saya melihat pada jangka waktu pendek di timeframe 4 jam kita bisa melihat ada semacam divergen yang terjadi pada RSI ekspektasinya adalah kenaikan jangka pendek yang bisa tercapai harapan saya bisa naik sampai 50 dari 65 ribuan untuk bitcoin setelah itu mungkin ada tekanan jual kembali atau bagaimana bisa-bisa saja teman-teman bitcoin kembali melanjutkan trend penurunannya sedikit tambahan kita akan pakai indikator smart money saat ini kondisi dari pergerakan bitcoin tidak ditunjang oleh smart money jadi volume smart money kopong kosong banget tidak terlalu banyak pergerakan dari para whales yang signifikan bahkan di timeframe daily pun smart money terus mengalami fase penurunannya yang berarti memang saat ini kita lagi dalam koreksi atau tahap koreksi dan dibiarkan oleh whales supaya bisa mencapai level-level yang lebih menarik untuk diakumulasi itu sih dari beberapa timeframe juga menunjukkan kurang lebih korelasi yang cukup mirip dimana smart money saat ini lagi dalam posisi yang tidak terlalu banyak melakukan trading di market sepertinya mereka sudah pada merealisasikan profit dan memilih untuk wait and see saja pada market oke karena kondisi market bitcoin seperti itu buat teman-teman stay safe selalu selalu berhati-hati sekarang banyak ada wabah ada bencana alam jadi pastikan teman-teman juga selalu menjaga diri menjaga wallet kalian jangan sampai kenapa-kenapa ya kasus kejahatan juga marak sekali teman-teman jadi alih-alih teman-teman kayak agresif di posisi-posisi sekarang lebih baik tetap defensif tetap berhati-hati ya karena fase halving bitcoin akan datang bagi teman-teman yang udah sangkut gak masalah teman-teman selagi itu adalah dana dingin saya rasa ya cukup aman aja untuk market crypto saat ini belum ada fad yang begitu parah yang bisa menyebabkan market rontok jadi gitu aja semoga video kali ini bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati